Nanti Kak Iri bisa kontak saya di WA secara pribadi, nanti saya kasih tau caranya. Oke? Tidak masalah. Oke, kita akan bahas apa sih, Sir, di bab 2 ini. Di bab 2 ini kamu akan ketemu dengan yang namanya unsur. Ada yang namanya senyawa. Dan ada yang namanya campuran. Mungkin beberapa dari kita pernah dengar kata senyawa, atau pernah dengar kata unsur. Cuma kita belum tahu itu apa. Apa sih itu, Mark? Karena ada pekata bilang kalau misalnya gak kenal maka tidak sayang. Kalau sana tidak sayang, kalau di sini tidak kenal maka tidak paham. Kita gak tahu kira-kira si unsur itu apa sih. Cuma sebelum itu, sebelumnya kita sudah, di SD, kita sudah pernah bahas tentang materi atau zat. Satu itu adalah segala sesuatu, jadi sebelum masuk ke mereka bertiga, segala sesuatu, yang memiliki masa, masa yang kemarin satuan di kilogramnya. Jadi bukan berat nih. Jadi, oke, sebagai koreksi, beberapa dari kalian di video mengatakan bahwa saya akan mengukur berat. Sebenarnya ini berat dalam masa. Jadi kayak gitu ya. Terus, dan menempatkan ruang. Itu materi. Maksudnya menempati ruang, apa sih, Pak? Menempati ruang itu, ya kayak misalnya sekarang nih, saya ada di ruang tamu, berarti ada di sini. Bisa menempati ruangan ini. Atau misalnya kalian lagi ada di kamar, berarti ada di sana. Materi atau zat, kita tahu di SD ada tiga. Masih ingat, ada apa aja? Padat, cair, terus ya. Oke. Padat? Cair? Siapa yang jawab? Aku, Pak. Pak Cian, ya? Oke. Iya. Oke, terima kasih Cian, ya. Jadi, padat, cair, dan gas. Kayak gitu. Kalau padat kita tahu lah ya. Contoh padat, ya baju. Ini kan baju zat padat ya. Terus buku. Handphone ya. Ada handphonenya zat cair? Ada? Ketika di, ketika dipenetnya berumah gitu ya. Atau ketika dia taruh di gelas, tiba-tiba dia berumah jadi sama kayak gelas gitu ya. Atau laptop gitu ya. Itu zat padat. Ada juga zat air. Zat air yang biasa kita tahu, ya air gitu kan. Ada air. Pak, linknya udah bisa dibuka ya, Pak. Aku punya. Oh, sudah? Oke. Nanti saya istirahat, Pak. Thank you, Kairi. Karena tadi kalau misalnya kamu nggak bisa, biar saya bantu gitu. Thank you, thank you. Padat, cair, dan gas. Kalau gas ini biasanya kayak udara. Ya, kayak gitu. Saya rasa ini tidak ada, ini ya. Maksudnya nggak ada yang bingung. Ada yang bingung mungkin padat air gas? Ada? Oke. Kalau zat padat itu gimana sih, Pak, bentuknya? Kalau padat itu, dia bentuknya itu... Jadi, di dalam zat itu ada yang namanya partikel. Ada yang namanya partikel. Partikel itu yang ukuran kecil-kecilnya gitu. Nah, kalau zat padat, itu bentuknya kayak gini nih. Dia kenapa tidak bisa berubah? Karena partikelnya masing-masing rapat. Jadi, kalau misalnya saya gambar nih, dia nggak ada ruang sama sekali. Atau nanti saya coba share deh ya. Saya coba share. Nanti saya coba lihat ini ya. Terus, kalau zat cair dia agak renggang. Kalau gas dia renggang banget. Cuma kita nggak akan bahas ini dulu. Nah, terus setelah itu, setelah materi itu apa sih, Pak? Nah, materi itu dibagi dua. Dia dibagi dua. Yang pertama ada zat tunggal. Dan yang satu lagi campuran. Jadi, materi tadi yang padat kair gas dibagi dua. Ada zat tunggal sama campuran. Zat tunggal sendiri ada unsur dan senyawa. Nanti kita akan bahas unsur dulu. Hari ini cuma kita klang. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin? Silahkan. Kalau dilihat, dilihat lagi. Ini jenis luang padat ya. Cair sama gas. Cair itu kan ini titik-titiknya nggak cahal bebas. Kalau zat cair mungkin dia, kalau saya boleh gambar titiknya, mungkin dia seperti ini kali ya. Ada jaraknya gitu ya. Kalau zat gas, dia titik-titiknya jauh banget. Jauh banget. Ini zat gas kayak gitu. Kalau padat dia rapat, rapat banget. Kalau zat cair, dia agak renggang ya. Terus kalau gas, dia ini banget. Apa namanya, dia renggang banget kayak gitu. Terus tadi materi dibagi dua. Ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggalnya juga ada dua. Itu unsur dan senyawa. Nah, yang kita akan bahas ini ada satu, dua, dan tiga. Di bab ini. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Mungkin, silahkan. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Lain. Tidak ada. Tidak ada. Gimana? Nih. Hansen. Gimana? Kalau tidak ada, kita lanjut. Jadi, yang akan jadi pertanyaan adalah, apa sih itu unsur? Jenis. Jenis apa dia itu ya? Atau siapa dia? Kalau orang ya. Kalau orang mungkin siapa dia gitu kan. Apa sih itu unsur? Unsur. Unsur itu apa sih? Unsur itu adalah zat tunggal. Tadi kan dia sebut, unsur itu salah satu zat tunggal ya. Jadi tadi materi ada dua. Ada unsur sama, sorry, ada zat tunggal sama ada campuran. Kalau unsur itu dia zat tunggal. Zat tunggal yang tidak dapat lagi. Tidak dapat dibagi lagi. Jadi dia nggak bisa dipetah lagi. Nggak dapat dibagi lagi. Menjadi lebih sederhana. Menjadi lebih sederhana. Melalui reaksi kimia. Reaksi kimia itu apa sih, Pak? Nanti kita akan bahas ya. Jadi dia nggak bisa dipetahagi lagi. Jadi kalau misalnya saya ada... Contoh ya. Anggap ini materi. Kehatan ya? Saya mengapa ya? Mungkin... Kehatan ya? Saya lagi mengapa. Kertas. Anggap dia melakukan reaksi... Anggap dia... Diurai melalui reaksi sederhana. Diurai itu maksudnya adalah dikecah. Kalau sekarang saya ilustrasinya dirobek. Robek. Masih bisa? Bisa saya robek nggak? Kalau masih bisa dia bukan masuk konsul. Kita coba lagi. Kita robek lagi. Masih kita robek. Kita robek lagi. Kita robek. Wah. Robek lagi. Sampai dia nggak bisa ini. Nah, itu yang disebut. Unsur itu ilustrasinya seperti itu. Jadi dipetah, 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 dipetah. Kayak gitu. Kira-kira. Sampai dia lebih sederhana. Dia sederhana. Dia melalui reaksi kimia. Itu sudah sangat sederhana banget. Kayak gitu. Contohnya ada apa sih? Unsur itu ada apa aja sih? Unsur itu ada tiga. Yang pertama ada logam. Logam. Sampai ada yang satu lagi. Metaloid. Logam ini contohnya kayak besi, emas, perak, lembaga, dan lain-lain. Ada istilah yang belum kalian dengar sama sekali? Ada? Metaloid. Metaloid. Ini nggak maksudnya yang logam ini dulu. Yang logam. Ada? Besi, emas, tembaga, perak, kayak gitu. Ada? Ini istilah yang kita kasih contoh-tentah sederhana. Kalau non-logam, non-logam ini contohnya kayak oksigen. Ada yang belum tahu oksigen? Biasanya untuk apa oksigen? Oksigen biasanya untuk apa? Ada yang tahu? Oksigen biasanya untuk? Untuk penapas. Ya. Thank you. Ya, untuk nafas. Betul banget ya. Untuk bernafas. Oksigen. Kita kasih contoh lagi. Nitrogen. Nitrogen. Kamu pernah dengar nitrogen? Ya. Buat apa tuh? Wilson nih. Wilson pernah dengar. Buat apa? Itu tuh gak sih bisa melayang. Helium ya? Iya, Helium. Itu Helium. Nah, Helium juga masukin ke sini. Kalau nitrogen itu biasanya untuk apa sih? Di sini siapa yang di rumah? Ada kendaraan? Orang tuanya? Atau kalian punya sepeda? Ada yang punya sepeda? Sepeda atau sepeda motor atau mobil? Ada? Buat ban, Pak. Ya, betul banget. Buat ban, siapa yang jawab nih? Pak. Siapa yang jawab? Ban? Aku, Pak. Oh, Bella. Benar ya. Jadi buat ban ya. Jadi kalau misalnya di SPBU, kita mau isi ini. Bisa pertamanya. Di belak-belakangan itu ada tulisan isi nitrogen. Itu biasanya untuk ban. Kalau metanoid itu adalah percampuran ya, peralihan. Peralihan antara logam dan logam. Untuk contohnya, saya kasih tahu deh ya setelah ini. Jadi ada yang menanyakan dulu sejauh ini? Non-logam itu kayak gas gitu ya. Kan ini gas ya. Oksigen, nitrogen, helium. Bentar. Silahkan. Pak, si kensin. Mau ke toilet tuh. Oke, ya. Silahkan. Metanoid sama logam itu apa ya? Metanoid sama logam. Kalau logam itu dia kayak gini loh. Dibatang gini ya. Logam itu sudah 100%. 100% logam. Kalau non-logam, sudah 100% non-logam. Jadi dia sudah bukan logam lagi bentuknya. Kalau metanoid, dia peralihan. Jadi bisa dikatakan campuran antara logam dan non-logam. Kayak gitu. Ada lagi? Silahkan. Sorry, sorry. Lagi tidak sehat. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan lagi sejauh ini contoh-contohnya. Kita belajar. Oke. Terus, ada berapa sih? Si unsur ini update jumlahnya ada berapa sih? Kurang lebih, ada 118 buah unsur. Pak, apakah kita harus apal 118-nya? Tentu saja. Tidak. Tentu saja tidak ya. Karena kalau kita apal 118, sudah master banget. Ya. Saya sendiri juga masih belajar. Tapi kita kan belajar kira-kira dalam kehidupan sehari-hari aja dulu. Kayak besi, emas, perak, lembaga, aluminium, aluminium, sorry. Terus ada oksigen, nitrogen, helium, ada fluor, dan yang lain-lain. Kalau fluor itu, tadi kalau saya sebut, fluor itu salah satu bahan untuk membuat pasta gigi. Terus ada lagi yang lain. ada karbon, ada pelerang, ada seng, kira-kira. Gimana sih? Ada hidrogen. Ada 118. Nah, saya mau tanya. Kalian ada yang sudah dapat buku? Buku paket? Saya tidak mau nunjukkan buku paket saya. Buku paket saya sudah seperti ini. Jangan dipiru. Ada yang sudah dapat buku paket? Sudah? saya tunjukkan? Tidak apa? Saya punya buku paket. Oke. Saya minta kamu buka cover paling belakang. Buka cover depan kan yang itu yang tulisan ini. Cover paling belakang. Itu ada tabel ya. Buku paket. Kalau saya nggak ada nih. Soalnya udah hilang. Ini udah hilang ya. Yang di sini nih, yang paling belakang. Cover belakang. Fisika kan, Pak? Iya dong. Masa kita lagi belajar di PS? Saya punya yang lama pilih yang sama ada. Jadi ya, aku cita nggak ada. Apa? Unik. Nggak ada. Ada yang belum? Ada yang belum nggak apa-apa? Kalau yang sudah, silahkan. Bukan itu. Buku paket kita. Buku paket yang dari sekolah. Sudah dapat belum, Wilson? Sudah tahu. Nah, coba nanti dikonfirmasi. Sudah dapat? Belum? Terus, lagi ya. Di belakang itu ada tabel, bener ya? Esther, Esther tadi yang sudah nunjukin sih di tempat saya. Esther, Esther sudah lihat? Yang lain, yang lain. Sudah? Ada tabelnya ya? Iya. Nah, itu tabel periodik unsur namanya. Nah, di situ ada 118 unsur. Lihat, Monica, ada nggak? Sudah kan? Nah, itu. Nanti ada huruf-hurufnya ya. Ada O, ada H, ada HE. Itu bedanya apa sih? Bener ya? Nah, itu nanti. Buat yang belum, belum apa kalau, saya belum ada buku. Gimana, Esther? Karena mungkin lagi mas dalam pengiriman. Gimana, Mr? Gimana alamat belakang, Mr. Alamat? Paling belakang. Nah, itu, Wilson, yang paling belakang. Gimana, Naya? Warna. Belakang, naik. Buka. Kamu buka? Naya. Kamu buka? Naya. Nah, itu yang berwarna? Periodik table. Yes. Naya kan berhafali, saya sudah menghafali. Saya sudah menghafali, ya. Benar. Apakah harus dihafali, 118-nya? Ya. Gak mungkin, ya. Kita harus hafalin. Ya? Kita harus hafalin. Enggak. Saya gak sesat di situ, Kairi. Ya, hafalinnya mungkin yang kita sering temukan aja. Nanti kita bahas nih, kira-kira yang dalam kehidupan karyari, apa sih, gitu. Yang kalau terdengar asing, mungkin kita akan coba. Tapi mungkin yang sudah kayak besi. Ada yang belum pernah denger besi sebelumnya? Ada yang belum pernah denger besi? Aluminium? Aluminium pernah denger? Ya, iya. Aluminium setelah. Ya. Terus perak-perak. Mas tahu? Perak sama emas? Ya, iya setelah. Aluminium juga tahu. Oksigen, nitrogen, helium. Albon dioksida. Eh, karbon dioksida masuknya nanti. Enggak di sini. Tapi karbonnya tahu. Karbonnya nanti kita jelasin. Ada tembaga, tembaga. Titanium, titanium, titanium. Wah, titanium lah. Ini titanium mahal, say. Mahal. Mahal, mahal. Saya tahu titanium itu dari film malah justru. Enggak. Saya tahunya dari film. Kalau nggak salah, Spider-Man 2. Wah, itu film tahun 2008. Radium juga. Kayak gitu ya. Terus, kira-kira, Sir, kok bisa sih namanya begitu ya? Kok bisa sih ada helium, ada HE, ada H, ada apa lagi tuh? N, I, ada O, ada C. Itu dari mana sih? Dari mana gitu ya? Oke, kita coba dulu ya. Sebelumnya. Sebelumnya itu kita bahas tentang atom. Ada yang pernah dengar atom? Atom? Iya. Apa? Pernah dengar di mana? Tendapai terkecil. Ya, atom itu partikel paling kecil ya. Kalau dipisahin nanti. Oke, jadi ada seorang yang namanya si John Dalton. Eh, sorry. Yang namanya John Dalton. Dia bilang begini. Unsur itu, sorry, atom itu adalah, jadi atom, atom itu tadi dikatakan oleh Wilson ya. Ini Wilson, bagian terkecil dari materi. Bagian terkecil dari waktu materi. Nah, nanti untuk penjelasan atom, kita akan bahas di kelas 9. Ya, saya berharapnya kalian naik kelas 8, terus naik kelas 9, nanti belajarlah atom. Terus ada lagi, unsur-unsur itu apa sih Pak? Kalau menurutnya unsur itu terdiri atas atom sejenis. Maksudnya gimana sih Pak? Maksudnya gini, kalau misalnya ada oksigen, maka dia terdiri atas atom oksigen. Seperti itu kira-kira. Nggak bisa oksigen, terdiri atas atom-atom oksigen terus ada lagi masuk kayak perak, masuk lagi kayak emas, gitu nggak bisa. Jadi, oksigen ya oksigen aja, atomnya. Itu dari suatu, apa sih dari suatu? Apa sih itu penjelas banget? Mana sih? Ini, yang atas. Oh, ini. Wilson terlalu jujur ya. Materi. Nggak apa-apa, kalau saya mah, tipe orang yang ngga berperan. Kalau dibilang begitu. Ya, santai. Ini tulisannya kurang, jangan ini juga, maksudnya bilang aja, tulisannya nggak, 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 nggak ini Pak, kurang jelas gitu. Jadi ada sedikit. Akan sejenis ya? Ya. Apa namanya, ada lebih sopan kayak gitu, kira-kira. Itu atom-atom apa itu? Atom, terdiri atas atom-atom. Tadi atas atom-atom sejenis. Gitu ya. Nah, terus kalau unsur yang berbeda, membentuk senyawa. Nah, tadi yang disebut, si Wilson, karbon dioksida, itu masuknya ke senyawa. unsur yang berbeda, dapat membentuk senyawa. Gitu. Tidak. Oke, sampai di sini dulu aja ya kalian. Kita istirahat dulu teman-teman. Ya, jangan pas harapan. Ini saya. ya. selamat menikmati